Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halam sejahtera buat kita semua Selamat pagi kepada Ibu Bapak hadirin dimanapun berada Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala kelimpaan rahmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua Sehingga pagi hari ini kita dapat menghadiri acara Festival Hijau BSD City tahun 2021 secara virtual Yang terhormat Bapak Bupati Tangerang Bapak Ahmed Jaki Iskandar Bibus Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Dr. Andes Haji Binyamin Daphni Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Taufik Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan Bapak Dr. Andes Haji Totor Sudarto MSI Yang terhormat para pimpinan Sinar Maslen Yang terhormat para Naserat Narasumber CSR Lingkungan Program Bina Kampung Bapak Dr. Sriwayuno SSI MSI beserta Tim Pusat Teknologi Lingkungan BPPT Bapak Supendi Akbar SPD Bapak Insinyur Setia Sandi SEMM Bapak Luhur Irfan SP Yang terhormat warga Kampung Mantul Dadap Timur Tangerang Selatan Dan warga Kampung Mantul Ranca Kebu Kabupaten Tangerang Serta para peserta Festival Hijau BSD ke-18 yang saya hormati Selamat bergabung dalam acara Festival Hijau BSD City ke-18 Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Serta para Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya hormati Dalam rangka mengapresiasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia Yang jatuh setiap tanggal 5 Juni Dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan CSR Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK Menyelenggarakan kegiatan Festival Hijau BSD ke-18 Tahun ini tema yang diusung adalah Ayo bangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya di masa pandemi Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Untuk mau dan mampu beradaptasi di masa pandemi Yaitu dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya Sehubungan dengan acara tersebut Ijinkan saya melaporkan serangkaian kegiatan lingkungan Yang telah kami selenggarakan Yang dimulai dengan webinar nasional pada tanggal 8 Juni 2021 Dengan tema Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Untuk Mewujudkan Kampung Yang Bersih dan Hijau Tujuan dari webinar ini adalah Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat Tentang pentingnya pengelolaan sampah Webinar ini menjadi momentum bagi kedua kampung binaan kami Sekaligus bagi kampung-kampung di seluruh Indonesia Untuk mulai serius menata kampung mereka Webinar dihadiri oleh sekitar 200 orang Dari seluruh Indonesia Dengan narasumber para akademisi, praktisi, dan penggerak lingkungan Yaitu Bapak Dr. Bambang Suwerda SST MSI Pendiri Bank Sampah Gemaripa Bantul Yogyakarta Bapak Dr. Sriwayuno SSI MSI dari BBPT Bapak Supendi Akbar SPD Penggerak Komunitas Tani Kami juga menyelenggarakan Edutainment cerdas cermat kelompok tani Yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan para tani di bidang lingkungan Lalu, untuk memicu percepatan transformasi wajah kampung mantul Kami menyelenggarakan lomba aksi lingkungan Yaitu lomba gang cantik Dan lomba menanam sayur serta buah Pada kegiatan ini, kami mendorong warga kampung Untuk dapat memujudkan estetika, keindahan, dan kebersihan lingkungan kampung Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Serta para Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya hormati Selain untuk warga perkampungan sekitar Kegiatan Festival Hijau PSD ke-18 Juga kami peruntukan bagi sekolah dan madrasah Yang saat ini tengah kami bina Dalam hal pemberdayaan lingkungan sekolah Kami membantu madrasah dan sekolah pinggiran Yang memiliki keterbatasan fisik lingkungan Untuk dapat mempersiapkan lingkungan sekolah mereka Melalui penyelenggaraan sanitasi sehat Dan pemanfaatan lahan tak terpakai menjadi taman sekolah Pada tanggal 8 Juli 2021 Akan diselenggarakan Siremonial Puncak Acara Festival Hijau PSD ke-18 Secara virtual untuk seluruh masyarakat Indonesia Dengan menampilkan tayangan-tayangan yang menarik Dari seluruh kegiatan lingkungan yang telah kami lakukan Dalam kesempatan ini Kami akan mengukuhkan komunitas kelompok tani Duta Sanitasi Sekolah dan Duta Taman Sekolah Yang menjadi output dari penyelenggaraan kegiatan Festival Hijau ini Demikian laporan kegiatan CSR Bidar Lingkungan Yang dapat kami sampaikan Melalui acara Festival Hijau PSD ke-18 Semoga kontribusi kami ini Dapat bermanfaat bagi masyarakat luas Dan dapat mendukung program-program pemerintah Dalam memberdayakan lingkungan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sejahtera selalu buat kita semua